Assalamualaikum Hai, aku bikin isian toples lagi nih teman-teman Nah aku bikin kue gabus manis ini tanpa cetakan loh Tapi bentuknya cantik ya, rasanya pun enak Yuk mari kita buat sama-sama Bismillah siapkan bol, kemudian kita masukkan telur, garam, vanili bubuk, dan margarin Lalu aduk dengan whisker sampai benar-benar tercampur rata Jika sudah rata bisa kita masukkan tepung ketan putih dan tepung tapioca Ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata Nah adonannya jadi berbulir seperti ini ya Selanjutnya bisa kita masukkan santan secara bertahap sambil diuleni seperti ini Uleni sampai nanti adonannya menjadi kalis seperti ini Adonannya tidak lembek dan juga tidak keras ya Oke selanjutnya bisa kita ambil adonan sekitar 3 gram ya beratnya Kemudian bisa kita pilih, kita tekuk dan kita cubit seperti ini Nah mudah kan teman-teman? Lakukan cara seperti ini terus ya Kita masukkan di minyak yang masih dingin Jangan terlalu banyak ya adonannya Karena nanti saat digoreng adonannya ini akan mengembang 2 kali lipat Lalu bisa kita goreng adonannya di api sedang aja Ini kita tunggu dulu sampai adonannya benar-benar kokoh dan mengembang semua seperti ini Lalu bisa kita aduk-aduk Jika belum kokoh dan mengembang adonannya jangan sampai diaduk ya Karena nanti bisa jadi bubur Dan telur gabusnya sudah kuning kecoklatan seperti ini Tandanya sudah matang, selanjutnya bisa kita angkat Kita tiriskan dan kita sisikan dulu Oke lanjut siapkan wajan Masukkan gula pasir, garam dan air putih Dan bisa kita rebus gulanya di api sedang Sampai nanti gulanya itu mengental dan berambut ya Nah seperti ini cukup, gulanya sudah mengental dan sudah berambut Kita kesilkan apinya di api kecil Lalu masukkan kue gabusnya Aduk terus sampai nanti gulanya itu kering dan menempel di kue gabusnya Nama lainnya kita besta ya Nah seperti ini cukup, gulanya sudah menempel semua Selanjutnya bisa kita angkat Diamkan dulu di suhu ruang sampai dingin Baru kita masukkan ke dalam toples Selamat mencoba ya, semoga suka Oke sekian dulu video dari saya Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Semoga bermanfaat buat kalian Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye